Statistik dari Aldous, 15 kali di pick, 2 kali di band dan win rate 40%. Oh, agak kecil ya, 40%. Serangkan sini Helcurt udah di band sama Onyx Esports. Ini yang gue liat, yang nge-band. Ini 2 kombo yang di games sebelumnya ya? Iya, benar. Tapi yang nge-band Cloudy ini, selalu yang merupakan pick kedua. Red side. Selalu gitu. Selalu begitu. Mungkin match yang overpower sih, yang untuk dijadikan opsional second band. Ya untuk Onyx Esports ini dia akan mendapatkan first pick. Hero apa yang akan diambil? Aja sih kalau diambil, tapi kayaknya Leomort bakal di band. Leomort? Leomort? Atau match? Oke. Gak bener banget Leomort. Fighter yang lagi berjaya banget. Ini bener-bener Cenayang banget. Dua fighter yang overpower sekarang di band ya? Dan sudah ada Cho. Oh yes, Drian. Si Wonder Kid. First picknya Cho untuk Drian. Dan dia sendiri yang melakukan pick ya? Iya. Hero dia, dia juga yang melakukan pick. Betul-betul Hero Signature ya? Iya Hero Signature. Dan ini emang bagus banget buat ngeculik. Buat gak melakukan pick off. Tapi sementara itu Onyx Esports berarti dia melepaskan Kaja. Ya sering itu. Bisa Grok, masih ada Leomort, masih bebas sih. Lunox, Elena. Elise. Elise. Wow. Elise Grok. Banyak pilihan. Ini banyak banget pilihan. Lunox dan Kaja. Lunox dan Kaja. Lunox dan Kaja. Yes. Yes, Evos. Your team is picking. Ini kalo ngetelnya tuh udah ada satu inisiator atau satu pick off. Betul. Karena pernah berbahaya juga ya kalo dilepasin gue inisiator ke tim Onyx. Bener. Chow abis itu ditambah sama Kaja. Kaja. Wah. Teng Disabler. Cenayang. Tiga-tiganya Cenayang. Ini tank Disabler yang bagus banget sih Akai ketika timing dari Hurrican Dance nya tepat ya. Yes. Langsung ke tembok arahnya. Apalagi sudutnya pas ultimate tuh pas banget. Iya. Dan seperti yang dikatakan oleh Volva tadi gak cuma untuk mepetin ke tembok aja. Mungkin juga bisa untuk meng-cover pergerakan dari temen yang udah low HP. Dia langsung Hurrican Dance buat ngejauhin musuhnya. Betul. Dan juga dia kayak bisa ngacak-ngacak formasnya musuh juga. Betul. Di 2 roll ke depan. Agar core mereka bisa melakukan skill juga. Itu yang paling males sih sebenernya dari Akai. Begitu lagi muter-muter gitu kita mau deketin gak bisa. Mantah lagi, mantah lagi. Wow. Alice dan Grog. Alice sama Grog. Ini kalo diliat dari 4 euro pilihan dari Ivus. Mereka akan bermain di arah early sih. Betul. Womage. Sebentar ini gue liat yang lu bilang tadi ya. Chow, Akai, Kaja sama Grog ini udah pasti kayak mereka saling berbagi. Dua-dua. Dibagi dua-dua. Iya tapi di game yang sebelumnya sempet ada high loss juga. Tapi kayaknya di sini mungkin udah cukup untuk tank-nya. Tapi kalo kita liat on e-sport. Oke spade dengan clean-nya. Clean-nya. Performa yang sangat luar biasa. Bener. Ya tadi juga mantep banget ya. Clean-nya dapet Maniac. Bener banget. Dengan item-item core seperti ada Bersetter Fury. Ada Melevic Roar. Ada Endless Battle. Itu udah jadi Scarlet Phantom. Udah jadi item core banget sih dari marksman. Sakit banget sih. Sakit banget sih. Ada attack with O. Curry. Yang akan berhadapan dengan clean di sini. Berarti head-to-head-nya di sini Curry sama clean. Oke. Ini Band Antic udah selesai dilakukan. Fast Prediction. Untuk change-mu. Kalo dari draft-nya. Dari draft-nya Onyx. Onyx. Ya. Onyx apa? Evos. 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 Satu sama. Tapi kita lihat gimana dalam final lower bracket ini. Best of 3. Kita langsung aja menuju ke caster kita. Silahkan. Halo semuanya. Apa kabar? Dan kita sekarang berada di final lower bracket ya Bung Cornet ya. Yoi. Bener-bener Onyx melawan Evos. Dan kita masih penasaran nih siapa yang bakal bertemu dengan anarki pastinya di Green Final nanti. Bener. Tapi kita sebelum itu minta tepuk tangannya dulu dong untuk kedua timnya. Saya akan bertahan di Surabaya. Oh. Masih ramai. Sudah mulai bertemu di sini. Menunggu siapa yang bakal bertemu dengan anarki pastinya. Dan kita lihat sini. Welcome to Mobile Legends. Ya kan? 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Wow. All troops deploy. Dan sekarang lagi bertemu lagi di World Breaker ya. Lihat sekali. Dan langsung saja di sini sudah ada keliling juga. Dan bisa. Kalau dari Gifos yang dipilih lebih kekari. Ya. Enggak tutup. Dan ini. Jumlah bahaya untuk Gifos Dsport. Kalau misalnya mereka melepas spade lagi sampai jadi. Dan bener-bener spade ini harus diperhatikan. Lihat kan dia bangunan tante. Belum. ...karena dia adalah salah satu pelayangt 분들 yang selevel masuknya juga ya yang berada di Indonesia. Menanggung. kita harus sampai sama-sama penginya kita di situ dan di sini kita lihat masih sebaliknya berbeda di arah belum ada di baju tapi sekarang di sini masih berada di riba barang tak sampai lagi di sini sudah mulai masuk bersama dengan Ius, masih kita lihat ini dua berada di situ bakal coba dikit aja solides, mohon, dan kita bakal lihat dia yang mengatur lalu sakit pada orang Edward masih bisa bertahan tentunya di situ dan di dalam sini Edward masih bisa dengan setengah bar lagi dan kita lagi kuatnya mencoba untuk membunuh Edward first blood didapatkan oleh Edward tapi kita lihat di sini Rian harus bunuh dan Edward juga harus bunuh kena damage yang terlalu sakit tadi menyebabkan darah mereka sisa setengah tapi awarded, ketika mereka harus nyerang dan berhasil mendapatkan suara masya di situ, tapi untuk connect sedikit lagi mencapai-mencapai gimana ini spainnya spain gak bakal bisa direpas dengan begitu aja Aura bener-bener menjaga suara spain bener-bener dengan kertas, dan ini kalau udah level 4 spain bakal berbahaya bakal bahwa Aura dengan full blood dan float outnya dan harus mundur Aura dengan damage yang terlalu sakit dari seorang spain dan tapi di sini juga ada group dan juga sari di sini kembali oh baik sekali bersama Edward coba posisioning and move Aura Aura Turtle resurrecting soon terpengar pergerakannya snow limit tidak pernah lepas dari pengawaman seorang ayat seperti yang ini dan langsung aja yang terwakses mendapatkan yang bagus seperti barbar banget dan dia berhasil The Wayong Dragon di saat yang bener-bener krusial contohnya ketika mengambil ward atau jika ada defy bener-bener dia ditendeng ke arah yang tepat tapi sepertinya di sini Edward udah berada di bottom lane orang udah buka ward sepeda harus mati kaya berasa menerbakan sepeda juga kaya tapi Ibu yang masih mau mencoba untuk men-defense tentunya di bot lane oh my god baik sekali Day penilakan oleh Edward sepertinya tidak ada yang mati Aura pun masih bisa sama tapi bot lane udah ada awat di busana tentunya awat sudah menunjukkan batang hidungnya dan bakal coba diarah sepertinya oleh seorang Yoda ternyata kan tanpa adanya proses iya masih ada diminusi dari seorang Yes Yes botol sekali untuk di belit yang ketiga ini EVOZ SPORT telah unggul goal 1400 tapi ini belum bisa memastikan kalau mereka baku mereka bertandingan ini belum terlalu jauh perbedaan goal yang ditulis oleh EVOZ SPORT dan ORIGISPORT tapi di sini Satria belum kita harus hati-hati karena udah ada 4 EVOZ SPORT player di bottom lane dan tentunya ada Chow Rian sudah datang bersama dengan awatan ada The Way Ops yang berlindungi ke seorang masyarakat yang tersebutnya bakal mati dia simet langsung membunuh seorang masyarakat tapi Edward di dimana semuanya bakal serang Iyos Bokornet apakah Iyos akan mati karena awat bakal mengejarnya sampai sana double kill awat oh my god awat gak ada obat dan sini Just No Limit masih di hijab satu hit lagi dari kagungan dan harus mati Just No Limit Just Nisa Auras bila di bottom lane dan orang kurut tapi di sini masih ada lurus dari orang yang membantu bergerakan di mana EVOZ SPORT di jungle langsung coba untuk mengejar seorang awat tentunya di mid lane Bokornet tapi kita lihat lebih kuat EVOZ SPORT berhasil menahan pergerakan dari EVOZ SPORT yang cukup barbara dimana tadi di bottom lane luar dimedekan oleh ONEIZ SPORT dan berhasil membuat goal mereka lebih cool daripada EVOZ SPORT untuk mengejar tempat ini tidak 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 cukup berbahaya tapi dia terlalu terlalu offset kalau dia mencoba untuk mendapatkan salah satu player dari EVOZ SPORT yang berada di sungai tidak yang ini bukan yang seperti yang 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 terlalu seorang Terlihat, noleng-noleng dari ini masih sabar, menuju, mungkin di Tartel ya. Dia selalu dibiarkan, mencari 2 benar-benar juga. Keredamber pun juga, masih di top lane, belum roaming-roaming dia, belum berbalo, memadikan damage. Setelah mati ini, abis ini sepertinya kita lihat disitu, ada Ayos yang ketahuan oleh seorang Rian. Rian sepertinya bentar lagi bakal mengarah seorang Rios dan cukup berbayang udah ada 4 hero dari Evolve 3 Sporting Toplan. Ternyata tidak bakal ada terjadinya perperangan dari Ayos dan Jodis yang sedikit lebih memilih untuk berada di midlane, menggunakan Minion dan Aura lagi-lagi di bottom lane, objektif gaming permainan. Guna mas? 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 dan juga dapatkan oleh Legend Holy Hiton kemungkinan, itu memang akan diadapkan oleh seorang Spade iya, biasanya ada yang diadapkan untuk Marsha dan dia soalnya coba untuk memberikan Spade lagi farming dari dunia dan Spade sudah lah tapi ini sudah harus dijaga karena mereka punya Masya, punya Kaya yang dimana burung Masya ini bisa mengambil seorang Spade dengan seperti Insta dan bakal dipolok oleh seorang-seorang ataupun yang perlu diadapkan tapi di sisi lain menggunakan itu kita bakal melihat networknya sudah sama di sini dan tapi Drian Salah Masuk itu kancang macet ternyata Drian untuk masih mempunyai kesempatan utuh kamu dengan saya punya hampir saja dia diterkap oleh Maja yang kelaparan dong Cornel itu benar cuma beberapa hit doang dari just kelima deh kaya pasti itu mulai sakit banget tapi untung dia gak terkena lock apapun dari tadi agak jauh itu terlaku, tapi cuman Drian Salah Masya ini peronok masyarakat kita buat mengapaskan boxnya dulu, setelah itu dia bakal membantu pergerakan dari Ayos kali sini Ayos cukup berbahaya sehingga ada 3 hero yang masalahnya mempunyai damage yang cukup sakit antara Marcus dan juga Spade ini bakal bisa membuat Ayos di pick-off dengan pincinatan di Korea Dimensi yang ke 7 ini karena Ayos belum cek cengki tentunya untuk kami dan kini ya ya ada Asura Aura di keluarga dengan Stone Hour tapi belum berarti apa-apa untuk seorang Ayos kalau masyarakat coba untuk menahan ultimen dari kedua dari seorang colin ke seorang Ayos masyarakat coba untuk buku gamu gamu tapi di sisi atas kita bakal melihat di mana Emperor Lo bersama dengan Masjid dan juga dia mau minta Ayos coba untuk mendapatkan taret pertanggung dari orang yang istri dan langsung aja di penjajat dan di arahkan pada seorang Marsha ini jalan baik sekandil kita lihat di sini oh my god di sini masih mencoba untuk dihajar oleh seorang Ayos tapi David Saint Spade terlalu sakit dan ada Deskiver berasal menumbang seorang Ayos di temuk Tornir dan oh lagi-lagi Uri GTS yang terkena Jesso Limit langsung diajar dan Marsha mencoba untuk membunuh tapi terlalu sakit dari Indonesia dan Marsha oh my god Tornir tapi double kill tapi double kill dapatkan oleh seorang Emperor dan di battle lane Aura juga ingin mendapatkan taret kedua di battle lane dari Onigat e-post e-post mencoba untuk berusaha dan juga battle lane Aura yang sedikit kesulitan untuk membunuh seorang Chow karena kita tahu Chow itu cukup tebal dengan terhenteng apalagi kita tahu terhenteng apalagi kita tahu walaupun dia adalah seorang piker terhenteng udah oke terhenteng terhenteng cuman tahu mencari Golden itu juga mungkin Helm bisa escape kan masih ada Haras mencari Tiffany Bossy Sporty Mirland tapi di sini gak ada satu penyakit terhenteng terhenteng keluar masih terbuka dengan sangat bebas Mung Cornet Marsha memberikan damage ada seorang Triang tidak berarti apa-apa damage hanya damage pok saja masih Aura dibanggar lagi-lagi ada Akai menunggu Edward akankah Aura terkena oke masih ada penyakit Aura masih ada penyakit Masih ada penyakit kira-kira 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 dan masih ada penyakit yang dibanggar aku yang sudah maaf kekirajan ya diisi Oh my God, EVOS, ESPORTS! Fendry tapi disitu udah berbuat dengan cukup baik. Ia berhasil mendapatkan stun tentunya. Dan kita lihat, tapi saya ini kali. Ia berhasil membunuh satu pun pemain EVOS, ESPORTS. Dan Iktiwat mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim EVOS, ESPORTS. Wow, BOD juga sudah mendapatkan oleh seorang kuat nih. Bener-bener semuai terlihat ya. Betapa sengitnya dari kedua tim mencoba untuk merebut kill demi kill. Untuk mendapatkan tiketnya Gantt Vanila bertemu dengan RRQ. Wow, yes, betul banget. Antara kedua, itu kalau temui tim Aram, dia sudah menangkap Israel final. Menunggu siapa? Malah-salah yang panjang saja. Oh, sudah dicerak-cerak, nampaknya lot-nya. Dan G-S No Limit juga seorang Arya Tizarah. Udah dua bergila dan masih lagi lagi. Tidak! Tidak! Tapi tidak berhasil membunuh seorang Arsia, malah Trian yang harus mati. Oh my God, lihat ini. Tidak! 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 Wig-wig AA, Bojo Wig-wig AA, berhasil mendapatkan kelasan wipe out untuk loading isport, tapi langsung digeprak sama Lord, gak apa-apa, gak apa-apa. Langsung jadi Jonathan geprek. Ya, Jonathan geprek. Iya, Emperor geprek, karetnya dua, pasti pedes banget. Oh my God, E-Force E-Force. Berhasil mendapatkan Lord yang pertama untuk hari ini, musuh dan permainan Dukupai dan Steven E-Force. Sebenernya nih, kalo yang saya liat recap dari game-game sebelumnya, E-Force E-Force ini salah satu timet cukup konsisten dengan permainannya. Walaupun dia kalah dari 5 rapi, tapi kita liat, dia bener-bener bisa memaksa 5 rapi sampai di game untuk siap book on. Dan ini salah satu tim yang sempat juga sampai lu bisa repos dan akhirnya naik-naik, sampai akhirnya ke abrum bracket, dan sekarang di final lower bracket, bener-bener bisa menghadapan dengan OneKeySpot dan Moon Cornet disini. Item yang udah ada yaitu bersuka Rpuri, Thunderbell, End of Battle untuk seorang fan. Dan di sisi lain kita tahu sudah punya bloodline dan juga Blade of Defense. Tapi untuk ini, teman-teman menang dari TimonikySpot sudah berhasil mendapatkan tarian pertama tim mid lane dari TimonikySpot. Dan lebarian dari seorang Ayos ke sini Moon Cornet, Jangan pergerakan dari TimonikySpot, hanya tidak terlalu maju, Dan Acek dan Acek dengan mengarahkan Topdenk bercoba untuk menemani Lord dan lagi-lagi-lagi哥 Tinggal ini di fresh dengan cukup kuat. Dan Nalilford, sangisi nanti kembali-segir dan Syarada Marsia. Lagi-lagi menarik terhadapria. Tetapi tidak menikmati jejak abunan di sini, Kita liat-baru-siak barangnya, dan TaichySpot berlangsung disundus, Dan kita di sini masih bisa bertanda untuk tidak bisa bertahan, Awat juga harus mati, terlalu sakit division, Tapi liat spain mati bisa menunggung-kunggung seorang. Dia lo sobat di sini. Oh luar biasa juga pemainan dari Onis masih bisa mencoba untuk bertahan dari Lord yang berbahaya, berhasil di event baik sekali. Ini benar-benar banget, tapi ini teman-teman dari Monsifor kualahan, karena minion yang datang terus meneru tanpa hati Bungkorek, dan ini agak sedikit krusial, karena di menitian 13 ini, Spade sudah cukup sakit, Spade bakal bisa menumbangkan seorang IOS yang diperkipan, apalagi seorang Masha Bungkorek. Masha Bungkorek, ini bukan kalian menaruhnya, memang Spade ini harus diperhatikan, karena dengan permainannya cukup baik, dia focusing setting-nya oke, dia melakukan spam skill-nya juga cukup tepat, dan waktu akhirnya di saat dia keluar juga benar-benar diperhatikan Bungkorek. Jadi ini membuat Bungkorek, Spade ini beruntas, kalau mereka tidak berhasil mendapatkan seorang Spade dan Eidward. Oh, Edward dan tidak sengaja tampaknya, harus mengambil buff. Aura dari Kersel, pemimpinnya Kersel. Memangkan buff di spinner nih, Tom Jungle, bukan. Ini yang akan membuat Bungkorek. Ada baiknya juga penting tidak lebih tebal. Ya, kita harus tahu ya. Tidak sengaja ini terkadang menjadi sesuatu kelebihan juga. Tidak sengaja ini, tapi bisa. Ada yang tahu nih, Eidward dan dia kecil lagi. Betul, betul. Tapi kalau ini sudah mengamakan Winner of Nature, berarti di sini bakal ada tactics yang gila-gilaan bersedaran teman-teman. Tentunya tapi malah yang mikron. Wow, ini armor Ayus dan juga Marsya pasti bakal perih banget. Dia sudah mengurangi armor. Dia juga sudah mengatur damage. Juga mengurangi damage-kurangi, agar kita lihat di sini Lasky, tarik lagi-lagi. Dia juga mengurangi armor. Dia juga harus mati oleh seorang Jojo, wing-wing. Ah, dan kita lihat di sini. Lada aura Baboy! Baboy, 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 baboy. Harus membunuh dan juga Jetson-Demit baik sekali dan disusmenti. Dia sudah sendirian. Double kill. Terus presentasi ke sini. Mereka tidak memulasi ke sini. Feder tak boleh pulang, mau diboyang oleh seorang orang. Apakah ini menjadi titik momentum di posispor Pol��. Ini posispor Pol��, dapatkan poin yang pertama, Kamu Gorンブ. Masih belum ada Minit, man. Kita ada disini. Oh, Jetson, limit. Oh, masih ada Edge's dan... Oh, ada Widen Project. Butit, seorang Federn dan gini tim. Oh, lebih saja. Dan kita wujudnya. Terusrika mati, Jetson. Ayus. Baik sekali, langsung dia tambahkan. E-sports, apakah berhasil mengamankan game yang pertama? Oh my God. Gudah sekali, bro. Kita bakal langsung aja sambil ke panelis kita yang gak tentu cantik-cantik ada. Berbeda. Iya, ada. Gak berlepas lah, tapi ada Krishna Aurora. Ada Hero Aurora. Langsung, thank you. Oke, thank you Cornet Emas. Dan di sini EVOS berhasil mendapatkan satu kemenangan di Best of Truth.